Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar pendidikan agama islam dan budi pekerti Dan berikut materi kita disini adalah penyelenggeran pengurusan jenazah Sebelum belajar mari kita berdoa Baik anak sekalian, apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Kematian tak ada seorang pun yang tahu Baik, ibu tampilkan film pendek tentang kematian Silahkan simak Setiap manusia pasti akan mengalami kematian Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Imran ayat 185 Bismillahirrahmanirrahim Kulunafzanzai katul maul Yang jadi permasalahan sekarang adalah Tidak ada manusia satu pun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup Terutama keluarga yang ditinggalkannya untuk mengurus jenazahnya Berikut Tata cara perawatan jenazah sesuai syariat islam Disini kita mengambil sub materi memandikan dan mengkavani jenazah Kita lihat kompetensi dasar Ada empat kompetensi dasar Nah dari keempat kompetensi dasar ini Kita akan mencapai indikator pencapaian kompetensi Disini ada beberapa hal juga yang akan kita capai Kemudian kita melihat tujuan pembelajaran Disini juga kita akan mengharapkan peserta didik Mampu dalam lima hal tersebut Nah anakku silahkan mengerjakan pre-test sebelum kita mulai pembelajaran Kemudian ibu absen Sambil setelah pre-test dikerjakan Silahkan tonton youtube yang ibu bagikan Baik kalau sudah absen Anakku sekalian Kita akan membahas tentang mengurus jenazah taksia dan syarat kubur Yang pertama pengurusan jenazah Yang kedua taksia dan syarat kubur Pengurusan jenazah Ada empat hal yang harus kita ketahui Memandikan, mengafani, menyolati, dan mengubur Nah kita lihat ada lima langkah-langkah yang harus kita ketahui Saat memandikan jenazah Kemudian mengafani jenazah Disini ketentuan dalam mengafani jenazah Yang pertama membentangkan kain kapan sesuai ukuran tubuh jenazah Kedua menutup lubang tubuh jenazah dengan kapas Ketiga menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain kapan Untuk laki-laki tiga halai Dan untuk perempuan lima halai kain kapas Tiga tata cara menyolati jenazah Membaca niat Takbir pertama Membaca Al-Fatihah Takbir kedua Diharapkan membaca salawat nabi Kemudian takbir ketiga Diharapkan membaca doa untuk si mayat Takbir keempat Diharapkan kita membaca doa untuk orang-orang yang ditinggalkan dan si mayat Terakhir salam Kempat mengubur jenazah Ketentu mengubur jenazah berikut Selanjutnya kita membahas taksia dan siara kubur Baik ibu mau bertanya Apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sama dengan pengurusan jenazah biasa Apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sudah sesuai syariat Islam Nah ibu bagi empat kelompok Silahkan bahas tentang hal tersebut Ibu bagi LKPD Di melalui WA Group kalian Dan yang akan dipresentasikan Ada empat hal Ibu bagikan seperti ini Terakhir silahkan Berikan kesimpulan hasil diskusi Baiklah demikian hukum rawat jenazah Adalah fardu kifayah Artinya jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang Maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya Maka semua akan berdosa Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Subscribe, like, dan berikan komentar Untuk video tersebut Dan semoga menjadi Peserta PPG yang lulus Serta menjadi Teladan bagi anak-anak bangsa Oke